Pembalap Gresini Racing Marc Marquez mengakui ia merasa gugup jelang melakukan debut bersama tim satelit Ducati tersebut pada MotoGP musim 2024. Pembalap asal Spanyol itu mengatakan berusaha untuk menerima dan menikmati rasa gugup tersebut, dan hal itu membuatnya menjadi lebih tenang untuk memahami sejumlah hal baru bersama tim teknis kini bekerja sama dengannya. Juara dunia delapan kali itu pun telah melakukan sesi uji coba bersama Gresini tak lama setelah balapan final MotoGP 2023 di Valencia. Ia mengaku cukup puas dengan performa motor, meski ia masih harus beradaptasi lagi demi bisa tampil maksimal saat balapan pembuka pada Maret. Di tengah kondisi itu, Marquez akhirnya memutuskan kontrak kerjasamanya dengan Honda yang sejatinya masih tersisa setahun. Marquez memutuskan pindah ke tim satelit Ducati, Gresini Racing untuk mendapatkan motor yang lebih kompetitif. Kepindahan Mark Marquez ke Ducati tentu membuat para rivalnya waspada termasuk Jorge Martin. Martin menyadari bahwa Marquez mungkin akan menjadi ancaman yang besar baginya. Terlepas dari komentarnya soal bergabungnya Marquez ke Ducati, Jorge Martin juga mengatakan Marquez kemungkinan besar mendapatkan keuntungan di awal musim. Mengingat, Marquez akan menggunakan motor edisi musim 2023 atau setahun lebih lawas dari tim pabrikan sehingga semuanya telah siap. Sebuah pencapaian istimewa berpeluang diukir tiga orang rider di MotoGP 2024. Jika mampu, sosok itu akan menjadi yang pertama mewujudkannya dalam sejarah MotoGP. Untuk MotoGP 2024, ada tiga nama yang berpeluang mewujudkannya. Mereka adalah Maverick Vinales, Jack Miller, dan Alex Rins. Sejak 2021, Maverick Vinales sudah berusaha mewujudkan torehan tersebut. Sebelumnya, Vinales sudah meraih kemenangan di atas motor Suzuki dan Yamaha. Vinales mulai membela tim Aprilia sejak pertengahan 2021. Pencapaian terbaiknya di tim tersebut sejauh ini adalah empat kali finish kedua. Jack Miller, nama kedua dalam daftar ini, mulai menunggangi motor KTM di 2023 dengan capaian terbaik finish ketiga. Ia sempat diambang kemenangan tapi kemudian crash di Valencia. Sebelumnya, Rins sudah pernah meraih kemenangan dengan jumlah lima kali di atas motor Suzuki. Satu kemenangan lain diraihnya dalam satu musim bersama LCR Honda Castrol di 2023. Sebagai gambaran betapa torehan menang dengan tiga motor berbeda ini tidaklah mudah untuk diwujudkan, ada sosok kampiun macam Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Rossi menang di Honda dan Yamaha, tapi gagal naik podium pertama di Ducati dan Lorenzo pernah menang di Yamaha dan Ducati, tapi gagal naik podium teratas bersama Honda. Padet MotoGP gempar pada akhir musim 2023. Tiba-tiba Luca Marini meninggalkan VR46 Racing Team, tim yang dimiliki sang kakak, Valentino Rossi pada MotoGP 2024. Sebagai gantinya, Luca Marini memilih gabung Repsol Honda. Keputusan ini dianggap aneh. Karena Mark Markway saja pilih meninggalkan Honda karena motor tidak kompetitif. Sementara VR46 Racing Team, berstatus tim satelit Ducati dan jelas-jelas berstatus motor terkencang saat ini. Baru-baru ini, Luca Marini menceritakan bahwa sosok Valentino Rossi adalah orang pertama yang ia hubungi ketika akhirnya resmi menerima pinangan Repsol Honda. Luca Marini turut menceritakan kesan pertamanya ketika mencoba motor Honda RC213V pada tes di Valencia akhir November 2023. Menurutnya Honda bukan motor buruk. Namun karena gap antar motor MotoGP saat ini sangat tipis, perbedaan kecil sangat menentukan. MotoGP baru saja merilis secara resmi catatan statistik jumlah crash yang hadir di sepanjang musim 2023 yang lalu. Dengan perubahan format race weekend, jumlah crash di 2023 terjadi sebanyak 1.009 kali di tiga kelas, MotoGP, Moto2 dan Moto3, dan secara umum turun hampir 100 kejadian dibandingkan musim sebelumnya 2022. Crash terbanyak sepanjang 14 tahun terakhir terjadi di musim 2017 dengan jumlah 1.126 kejadian. Terima kasih telah menonton.